Ini adalah kondisi terakhir ya, setelah 5 bulan. Nampak kondisi awal seperti ini, tembok yang berjamur. Saya membawa review video ini untuk menjawab beberapa kritik, masukkan saran ya, tentang langkah-langkah untuk mengatasi tembok yang berjamur dan lembab seperti ini. Bahan yang digunakan adalah cat pelapis antibocor, dalam hal ini saya menggunakan node drop, dan pemutih pakaian, baik clean atau shock clean dan sebagainya. Fungsi pemutih ini adalah untuk membunuh jamur. Jamur yang ada di dinding kita bunuh dengan pemutih pakaian. Lalu setelahnya baru kita melakukan pengecatan dengan cat pelapis antibocor. Hanya 2 bahan ini yang kita gunakan. Langkah awalnya adalah kita mengerok dinding atau cat yang berjamur, bisa mengerok sebagian ya, bagian yang berjamur saja, tapi saya sarankan luk seluruh bagian ya, saya sarankan luk seluruh bagian supaya merata hasilnya. Ini adalah kondisinya setelah dikerok. Lalu kemudian kita gunakan pemutih pakaian, ini yang berbentuk saset, ada juga yang berbentuk botol. Kalau yang berbentuk saset itu 3 bungkus ditambah dengan air setengah gayung. Kalau yang botol itu yang botol kecil ya, jadi 1 botol kecil dengan setengah gayung, lalu kita catkan dengan koas ke dinding yang berjamur ini, keseluruh bagian ya, keseluruh bagian dari dinding ini dengan koas. Lalu kemudian kita biarkan dulu 24 jam. Menunggu supaya jamurnya itu mati dengan menggunakan pemutih itu, baik clean itu. Ini kondisinya telah di... Setelah 24 jam, kita lakukan pengecatan. Pengecatan awal dengan cat yang encer ya. Cat yang encer kita menggunakan koas ya. Ini langkah-langkah pengecatan ini silakan saja. Ini adalah cara yang saya laksanakan. Mungkin sobat nukut punya cara lain ya silakan. Ini dengan cat yang encer menggunakan koas, hasilnya seperti ini kita biarkan sampai mengering 80%. Baru setelah itu kita lakukan pengecatan dengan roll, dengan cat yang kental. Ya lebih kental atau sangat kental. Campur tangan airnya sedikit saja untuk mengaduk cat saja. Jadi bahkan tidak pakai air juga, tidak apa-apa. Nah ini cat yang sangat kental, kita aplikasikan dengan roll ke dinding. Bagian-bagian keseluruhan dari dinding. Bisa nampak di layar ini hasil akhir ya. Seperti ini. Hasil akhirnya. Dan nanti akan saya perlihatkan dalam kondisi sekarang. Ya saat ini. Ini kan saya buatkan video yang 5 bulan yang lalu. Nah ini sekarang akan saya tunjukkan kondisi terakhir dari dinding setelah 5 bulan. Atau kondisi kamar mandi ini setelah 5 bulan. Apakah ada perubahan? Karena banyak pertanyaan dari sobat-sobat Youtube. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ini adalah kondisi terakhir ya setelah 5 bulan. Dari kamar mandi yang saya upload di video sebelumnya. Tentang cara mengatasi tembok yang lembab dan berjamur. Ini ya. Ini hasilnya masih bagus, masih rapi. Tidak ada lagi jamur, tidak motor lagi ya. Lembab juga tidak. Ini sudah 5 bulan ya. Sudah 5 bulan. Saya membuat video ini untuk memastikan kepada penonton, meyakinkan ya bahwa apa yang saya sudah sampaikan itu ya. Meskipun ada yang meragukan. Ya mungkin ya tidak apa-apa. Tapi ya kalau memiliki cara saya, ya silahkan. Tapi ini sudah 5 bulan ya seperti ini. Kamar mandi di atas itu sudah bertahun-tahun. Tapi ya saya sesuai dengan video sebelumnya ya kamar mandi ini. Yang saya sampaikan. Oke. Semoga bermanfaat ya.